Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabra Wakil Gubernur Sekda dan Unsur Forkopimda lakukan gelar silaturahmi di rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah setelah pelaksanaan sholat idul adha di halaman Istana Isen Mulang Kota Palangkaraya pada Kamis 29 Juni 2023 Hadir dalam kegiatan silaturahmi di tempat tersebut antara lain anggota DPR RI Haji Agustiar Sabran Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Haji Nuryakin beserta istri Anita Nuryakin dan Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Wakil Gubernur menyampaikan pesan-pesan penting dalam sebuah wawancara beliau mengungkapkan kegembiraannya atas partisipasi semua masyarakat baik dari pemerintah maupun masyarakat umum dalam perayaan idul adha yang berlangsung di halaman Istana Isen Mulang Edy Pratowo menekankan bahwa momen ini sangat penting untuk saling memaafkan dan memperkuat ikatan lahir batin serta mengambil semangat pengorbanan yang terkandung dalam kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail Selamat tinggal di halaman Istana Perujang Pengenung dihadiri oleh semua masyarakat kita dari pemerintah sampai ke masyarakat dan ini momentum sangat baik sekali kita saling memaafkan lahir batin kemudian juga kita mengambil semangat pengorbanan dari Nabi Ibrahim kemudian ada anaknya Ismail ditandai juga hari ini punya pengorbanan dari bangunan dari keluarga kemudian dilanjutkan lagi dengan silatrahim ya berpindah tadi juga adil masyarakat juga nah ini bertanda bahwa kita berharap momentum ini kita jadikan kalau ukur untuk terus membangun kakang semakin berkat ya harapannya karena kita setelah pandemi jadi kita semangat untuk pembangunnya akan lebih tinggi lagi berapa total hewan kurban Pak yang disebeli ya total hewan kurban memang dari pemerintah tidak ada tapi dari pribadi-pribadi berapa total kami nah saya kurang tahu kalau kita menikah saya perayaan idul adha juga ditandai dengan penyembelihan hewan kurban oleh gubernur dan keluarga yang kemudian diikuti dengan acara silaturahmi bersama Forkopimda dan partisipasi masyarakat hal ini diharapkan sebagai simbol kebersamaan dan semangat untuk terus membangun Kalimantan Tengah menjadi lebih baik dan berkah terutama setelah menghadapi masa pandemi perayaan idul adha di Kalimantan Tengah ini tidak hanya menjadi ajang ibadah dan pengorbanan tetapi juga menjadi momen untuk mempereratali persaudaraan dan semangat membangun daerah setelah melawati masa sulit semoga momentum ini dapat memberikan berkah dan semangat baru dalam upaya memajukan Kalimantan Tengah dari Palangkaraya Hariri melaporkan